Hai yang daripada netizen ini berpendapat ini kan kayak settingan gitu Mak ya rencana kedepan apakah masih mau bertempat tinggal di bumiarjo apa ada rencana mungkin air pokoknya di tempat tanah makam ini kalau enggak ada yang ngusir Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kali ini Dema sudah berada di tengah-tengah pasangan yang sangat viral siapa lagi kalau bukan Magamreng dan suami ya di sebelah kiri Dema ini adalah Mas Ardi gimana Mas kabarnya Alhamdulillah sehat dan sebelah kanan Dema ini ada Magamrengnya gimana Mak kabarnya sehat Alhamdulillah sehat Alhamdulillah jadi Dema berkesempatan bisa bersilaturahmi lagi di rumahnya Magamreng ini dengan sehat walafiat nama karena banyak subscribernya Dema ini nanyain tentang keadaan Mama sekarang keadaan Mama WhatsApp aktivitasnya banyak yang penasaran apa sih kegiatan setelah viral kemarin karena yang seperti kita ketahui sebagian daripada netizen ini berpendapat ini kan kayak settingan gitu Mak ya Nah kita sudah jelaskan di video-video sebelumnya jadi ini benar-benar tidak ada settingan dan ini keadaan setelah nikah Mama dan Mas Ardi saat ini nah jadi Mak saking banyaknya subscribernya Dema yang pengen tahu keadaan Mama sekarang yang mau Dema tanyain sekarang tentang keadaan eh katakanlah ekonomi gimana dulu dan sekarang Apakah sudah ada perbedaan sama aja dulu sama sekarang tuh usaha semakin sulit malah begini kuda lumpingnya udah jalan Mak belum belum gimana Mas Ardi sekarang aktivitasnya kerjanya dimana di kepon karet nyadap ya nyadap nyadap itu deres karet ya ngambil getah karet teman-teman ya ngampas ngampas ya Alhamdulillah eh sepertinya harga udah mulai ada sih mudah-mudahan ini bisa sangat membantu nantinya buat Mama dan Mas Ardi kedepannya tapi intinya ya selalu bersyukur Mak ya ya bersyukur lah ada nggak tuntutan Mak sama Mas Ardi untuk apa namanya kehidupan yang lebih layak gitu enggak enggak ada tuntutan apa-apa ada ya terima kasih enggak ada ya sama-sama mencari lah enggak ada tuntutan tuntutan apa-apa Alhamdulillah intinya berjuang sama-sama Mas ya Iya sangat bangga punya istrinya seperti ini kan Iya sangat bangga Mas Ardi nya Nah jadi itulah keadaan ekonomi Mak Gambring dan keluarga ini sekarang ya dalam keadaan usaha Mama ini selain daripada bertani juga ada punya kuda lumping ya nah kuda lumpingnya juga belum jalan karena keadaan katanya masih Corona di wilayah sini Mak ya mudah-mudahan ini semua segera berlalu dan usahanya bisa berjalan kembali dengan keadaan yang sempurna rencana kedepan apakah masih mau bertempat tinggal di Bumi Arjo apa ada rencana mungkin pindah ke asalnya Mas Ardi saya maju ada apakah masih mau menetap di sini menetap di sini Oh jadi memang mau disinilah istilahnya membangun rumah tangga ini sampai akhir Mak ya ya sampai akhir pokoknya di tempat tanah makam ini kalau enggak ada yang ngusir enggak ada yang ngusir ya tetap di sini sampai nanti akhir di bundut yang kuasa jadi mama ini masih mau beraktivitas atau mengabdi kepada desa ini sebagai jaga makam ya semoga mama selalu diberi kesehatan dan selalu bisa menjalankan tugas-tugasnya di desa ini dan pastinya ya semoga rezeki tambah mengalir dari sini ke depan amin begini mak ya sekarang kan mama hidupnya nggak nggak sendiri lagi ya ya di sini sudah punya keluarga sebelah ya kan nah hubungan sama mertua bagaimana mertua sampai saat ini apakah masih bangga apakah punya tuntutan lain pokoknya kalau hubungan sama mertua bahagia bapak mama aku sana bangga sekali punya menantu aku walaupun sudah tua begini pokoknya senang-senang mak ya setelahnya ya Alhamdulillah karena kan yang banyak kehidupan berkeluarga ini biasanya kan sama Sardi apa mertua yang datang ke sini aku yang kesana tiap hari kesana seminggu dua kali ya jadi mertua Mak Gambreng ini kebetulan dalam keadaan sakit mas ya sakit jadi tidak bisa memang untuk berjalan ataupun pepergian dari rumah makanya Mas Sardi dan Mak Gambreng ini yang selalu berkunjung ke tempat mertua ya jadi harapannya Mak atau rencana ke depan apa yang mau dilaksanakan setelah dari sini ya orang usaha tuh pasti usaha tapi yang untuk usaha tuh harus ada modalnya modalnya ya modalnya cuma tenaga ya sekuat tenaga ya usaha semampunya yang penting bisa makan sehari-harinya cukup sudah terima kasih sama yang mahu kuasa jadi itulah harapannya ya harapan daripada keluarga ini semoga kedepannya badan masih tetap sehat dan masih bisa beraktifitas mudah-mudahan usaha-usahanya Mak Gambreng ini eh dari sini depan lancar mulai aktif kembali sehingga bisa membantu nanti daripada ekonomi yang ada di keluarga ini jadi buat teman-teman yang selama ini penasaran bagaimana keadaan hubungan Mak Gambreng ya setelah kemarin viral saat menikah dan sekarang bagaimana inilah keadaannya ya masih baik-baik saja bahkan nantinya mungkin lebih harmonis lagi harapan untuk punya ngomongan belum terkabul sampai sekarang ya belum belum ada iseng-iseng entah enggak tahu ini enggak dikasih enggak sama yang kuasa terus istiarmah ya istiarlah mohon minta aja minta untuk Mas Hardy gimana perasaannya andai kata ya belum ada namanya tanda-tanda apakah tidak kecil hati apa terima memang senang terima senang Alhamdulillah ya itulah eh penyampaian dari mereka berdua bahasanya tetap menerima apa adanya sampai akhir ya jadi mungkin cukup sekian perbincangan kita kali ini kita sambung di lain waktu jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like komen dan share pastinya supaya pasangan ini ya nantinya bisa dikenali orang banyak ya supaya rezekinya juga bisa bertambah dan pastinya ya semoga doa kalian untuk pasangan ini akan sehat walafiat kedepannya itu akan terkabulkan amin mungkin cukup sekian terima kasih see you bye bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!